Dan peminisnya meski bulan Ramadan sudah memasuki hari ke-10, namun penjualan tiket bus berbagai tujuan ke kota di Pulau Jawa dan Sumatera masih relatif normal dan belum ada kenaikan yang signifikan. Diperkirakan, kenaikan penjualan tiket baru terjadi pada H-7 Idul Fitri. Pantauan Kemuning TV, Minggu 28 Juni 2015, penjualan tiket bus dari Karawang menuju berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera masih relatif normal dan belum ada peningkatan. Seperti agen bus malam Lorena di Terminal Kelari, hingga pekan kedua Ramadan baru sekitar 50% tiket jurusan kota di Pulau Jawa yang dipesan oleh pemudik. Hal serupa juga terjadi untuk bus jurusan Sumatera yang baru 20% terpesan tiketnya. Diperkirakan, kenaikan pemesan tiket terjadi pada H-7. Pengurus agen VO Lorena Terminal Kelari, Agus mengukapkan, pemesanan tiket jurusan Sumatera lebih rendah jika dibandingkan jurusan ke berbagai kota di Pulau Jawa. Kurang lebih sudah 50%, untuk pemesanan tiket untuk lebaran ini kurang lebih sudah 50%. Untuk Sumateranya, untuk normalnya, untuk Sumatera pekan barunya 410, untuk lebarannya belum turun ini ya, untuk harga-harganya belum turun karena masih jauh. Mengenai harga tiket, saat ini masih dikenakan harga normal. Sambil menunggu keputusan pemerintah, khusus tiket bus, melayani trayek di Pulau Jawa, berkisar Rp120.000 hingga Rp150.000. Sedangkan harga tiket jurusan Pulau Sumatera, berada di kisaran Rp330.000 hingga Rp500.000. Karena belum ada keputusan harga lebaran dari pemerintah, calon pemunik yang memesan tiket harus terlebih dahulu membayar uang muka sekitar 50%. Dari Karawang, Heri Pebriando, Komuning TV